Intro Sin Taeyong buat kejutan di laga Pamungkas Resmi merilis line up terbaru timnas Indonesia debut perdana Calvin Verdon langsung jadi striker Namun sebelum kita ke pembahasannya Mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan subscribe dan like channel ini dulu Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan informasi menarik dan terbaru seputar timnas Indonesia setiap hari dari channel ini Kalau sudah subscribe kami ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut Ya guys Diketahui timnas Indonesia bakal menjalani laga penentuan alias laga Pamungkas di matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Menghadapi timnas Filipina Pada malam hari ini selasa 11 Juni 2024 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Tentu kemenangan atas Filipina menjadi harga mutlak jika Indonesia ingin melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Pasalnya Indonesia hanya berselisih satu poin dari Vietnam yang menghadapi Irak di laga terakhir Meski skuad Garuda kehilangan Jordi Ahmad yang terkena hukuman kartu merah saat melawan Irak Justru malah bagus karena pendukung timnas bisa tetap optimis karena back andalan Jay Idzes dari klub Venezia dan pemain anyar Calvin Verdon dipastikan akan menjadi starter Jay Idzes akan mengawal pertahanan timnas dengan dibantu oleh Rizky Rido, Saine Petty, Nama, dan Sandy Wals Selain itu pemain diaspora anyar Calvin Verdon juga akan diturunkan sejak babak awal oleh pelatih Shin Taeyong Verdon akan ditempatkan di ujung tombak alias striker yang ditemani penyerang sayap Rafael Struik dan Ragnar Oratmangon Sedangkan di lini tengah Ivar Jenner dan Tom Haye serta Nathan Chuaon berada di lini tengah Sementara itu untuk posisi keeper ada kemungkinan posisi Hernando Ari akan digantikan dengan keeper lainnya Spekulasi ini muncul mengingat blunder fundamental yang dilakukan Hernando saat Indonesia kalah dari Irak pada Kamis 6 Juni 2024 kemarin Meski belum ada pernyataan resmi dari STY soal rotasi keeper namun keeper kedua Muhammad Adi Satrio punya kans untuk dimainkan di laga kontra Filipina Berikut prediksi line up terbaru timnas Indonesia versus Filipina menggunakan skema 4-3-3 Tentu sangat menarik kita nantikan bersama aksi perjuangan pemain abroad malam ini Gimana nih guys menurut kalian dengan line up gacor yang Mimin paparkan tadi? Apakah kalian setuju? Berikan tanggapan di kolom komentar video ini guys Ya guys Inilah 3 pemain cadangan timnas Indonesia yang berpotensi dimainkan Sintai Yong lawan timnas Filipina besok Salah satunya adalah Asnawi Mangkualambahar Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Berikut 3 pemain cadangan squad Garuda yang berpotensi dimainkan Sintai Yong 1, Jay Itzes Pertama ada nama Jay Itzes yang akan menggantikan posisi Jordi Ahmad Seperti diketahui Jordi Ahmad mendapat larangan bermain setelah di kartu merah wasit pada laga kontra Irak kemarin Sintai Yong dipastikan sudah menyiapkan nama untuk menggantikan pemain JDT tersebut Jay Itzes menjadi sosok tepat untuk mengawal lini pertahanan SKU de Garuda 2. Calvin Verdonk Selanjutnya ada Calvin Verdonk sebagai pemain yang berpotensi diturunkan saat timnas Indonesia menghadapi Filipina lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Calvin Verdonk sendiri bergabung ke timnas Indonesia sebelum laga kontra Irak Penggawa NAC itu bisa menggantikan posisi Justin Hubner di lini belakang 3. Asnawi Mangkualam Bahar Terakhir ada Asnawi Mangkualam yang bisa menjadi opsi Sintai Yong di laga kontra Filipina Asnawi bisa menggantikan Sandy Walsh di posisi wingback Pada laga kontra Irak kemarin Asnawi Mangkualam memulai laga dari bangku cadangan Dia masuk menggantikan Sandy Walsh pada menit ke-65 Ya guys Inilah 3 pemain cadangan timnas Indonesia yang berpotensi dimainkan Sintai Yong lawan timnas Filipina besok Salah satunya adalah Asnawi Mangkualam Bahar Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Berikut 3 pemain cadangan squad Garuda yang berpotensi dimainkan Sintai Yong 1 J. Idzes Pertama ada nama J. Idzes yang akan menggantikan posisi Jordi Ahmad Seperti diketahui Jordi Ahmad mendapat larangan bermain setelah di kartu merah wasit pada laga kontra Irak kemarin Sintai Yong dipastikan sudah menyiapkan nama untuk menggantikan pemain J.D.T tersebut J. Idzes menjadi sosok tepat untuk mengawal lini pertahanan SKU de Garuda 2. Calvin Verdong Selanjutnya ada Calvin Verdong sebagai pemain yang berpotensi diturunkan saat timnas Indonesia menghadapi Filipina lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Calvin Verdong sendiri bergabung ke timnas Indonesia sebelum laga kontra Irak Penggawa NAC itu bisa menggantikan posisi Justin Hubner di lini belakang 3. Asnawi Mangkualam Bahar Terakhir ada Asnawi Mangkualam yang bisa menjadi opsi Sintai Yong di laga kontra Filipina Asnawi bisa menggantikan Sandi Walsh di posisi wingback Pada laga kontra Irak kemarin Asnawi Mangkualam memulai laga dari bangku cadangan Dia masuk menggantikan Sandi Walsh pada menit ke-65 Pada laga kontra Irak kemarin Asnawi Mangkualam memulai laga kontra Irak